Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin, sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang limit dari fungsi konteks. Untuk kali ini, kita akan langsung mungkin ke fungsi analitik. Tapi sebelum itu, kita akan membahas konsep dasar dari fungsi analitik itu sendiri. Nah, konsep dasar dari fungsi analitik itu, selain kemarin membahas tentang limit fungsi, itu juga ada yang namanya kekontinuan dari fungsi kompleks. Ini sudah saya tuliskan, definisi dasar yang pertama adalah kekontinuan fungsi kompleks. Jadi fungsi kompleks itu, misalkan fungsi kompleks F, yang terdefinisi di region D, B-nya itu, apa namanya, dia saset dari himpunan bilangan kompleks seluruhnya. Nah, dia dikatakan kontinu, gitu ya. Nah, dia dikatakan kontinu. Dia dikatakan kontinu, disini, nah ini kontinu. Dikatakan kontinu, kalau dikontinu di Z0, jika dan hanya jika, pertama, Z0-nya adalah titik limit, pertama, Z0-nya adalah titik limit, Z0-nya adalah titik limit dari D, dan yang kedua adalah berlaku limit FZ untuk Z menuju Z0, dia sama dengan FZ0. Sebenarnya ini sama seperti limit fungsi pada umumnya ya, ya kan, hanya di sini Z-nya bilangan kompleks. Jadi kekontinguan ini nggak akan saya bahas lebih dalam, dan nanti ada turunan juga karena memang sama persis dengan yang sudah dipelajari di kalkulus, juga sama persis dengan yang sudah dipelajari di analisis seluruh kompleks. Nah, kalau kita nyatakan definisi ini dalam bentuk epsilon delta, gitu ya, jadi untuk sembarang epsilon lebih besar daripada 0, pasti ada delta yang memenuhi delta lebih besar daripada 0, sehingga, nah jika ini modulus dari Z-min-Z0 kurang dari delta untuk Z-nya anggota dari region D, maka berlaku FZ-min-FZ0 ini modulus kurang dari epsilon. Ini sama persis seperti fungsi kekontinguan untuk definisi epsilon delta pada umumnya, tetapi di sini ingat, di sininya adalah bukan mutlak, tapi modulus. Ya, perbedaannya adalah dia adalah modulus. Oke, ini saya kasih kotak. Kalau kotaknya kurang atas, bentar. Nah, ini adalah sama persis seperti yang sudah kita pelajari. Nah, kalau misalkan si fungsi F-nya itu kita jabarkan sebagai fungsi dari FZ sama dengan UXY plus IPXY, jadi kalau misalkan Z-nya itu X plus IY, nah, berarti si FZ-nya itu dia adalah gabungan dari fungsi dua variaba, untuk real-nya dari adalah fungsi UXY, X-nya ini, Y-nya ini, untuk yang bagian imajinernya adalah VXY, gitu ya. Di sini X-nya, ini, 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 untuk Z-nya anggota dari domain, dan Z0-nya itu adalah A plus IB, nah, fungsi F, gitu ya, dikatakan kontinu, nah, ini fungsi F dikatakan kontinu di Z0, itu, nah, Zika dan Hanya Zika, Zika dan Hanya Zika, si, partisinya mungkin bagian dari F-nya, UXY-nya ini, ketika UXY-nya dan VXY-nya kontinu-kontinu secara, fungsi dua variabel ya, mungkin sudah belajar dikalkulus, nah, kalau UXY-nya dan VXY-nya kontinu di AB, otomatis fungsi FZ-nya juga kontinu di AB, Jadi, bisa pakai dengan cara yang di atas, definisi epsilon juta ini. Boleh juga dengan cara ini. Dengan cara Vx-nya continue, Vx-nya juga continue. Nah, ini Vx-nya continue. Jadi, Vx-nya continue. Ini dan Vx-nya juga continue. Nah, lalu selanjutnya. Lalu selanjutnya. Selanjutnya, next-nya. Oke. Oke. Lalu selanjutnya. Sebentar. Ini ternyata. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke turunan fungsi kompleks. Ini definisinya mirip juga dengan definisi turunan yang sudah kita pelajari di Taurus, juga di analisis. Nah, fungsi F, fungsi kompleks, terdefinisi di region D. Dia subset dari imponen kompleks. Dan untuk Z0 anggota D, nah turunan fungsi F di Z0 itu didefinisikan dengan ini ya. F aksen Z0 limit Z menuju Z0, Fz min Fz0 per, tadi bagi Z min Z0 ini ya. Kalau limit ini ada. Jadi, kalau misalkan limitnya nggak ada, berarti dia nggak punya turunan. Kalau limit ini ya, Fz min Fz0 per Z min Z0. Ini sama persis. Yang kedua juga sama. Kalau misalkan kita ganti disininya fungsi F terdefinisi untuk D, ini sama turunan fungsi F. Didefinisikan F aksen Z0 limit. Nah, ini delta Z menuju 0. Untuk Fz0 plus delta Z min Fz0 per delta Z. Jadi, delta Znya menuju 0. Jadi, si delta Z di sini adalah Z min Z0. Di sini, delta Z itu sama dengan Z min Z0. Jadi, nanti ketika ini ya, berarti Znya sama dengan Z0 plus delta Z. Ini sama saja. Yang pertama dan yang kedua adalah sama saja. Oke. Nah, sekarang selanjutnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga. Ini sebenarnya teorema, bukan definisi. Di teorema ini. Itu bilang kalau misalkan si Fz-nya itu lebih spesifik lagi dituliskan. Dia adalah Uxy plus Ipxy pada region D gitu ya. Region D. Dan Z0-nya adalah X0 plus Iy0 gitu ya. Nah, kalau misalkan F aksen Z0 ada, jadi gitu ya. Kalau F aksen Z0 ada yang tadi nih, yang tadi yang kita definisikan nomor 1 dan nomor 2. Maka si F aksen Z0 ini sama dengan dou U per dou X untuk variable X0,Y0 ditambah I dou V per dou X untuk variable X0,Y0. Juga bisa juga disebut F aksen Z0 sama dengan dou V per dou Y untuk X0,Y0 kurangi I dou U per dou Y X0,Y0. Terus ada yang tanya, Bu kenapa bisa seperti ini? Coba aja. Silahkan coba aja ini turunkan. Mungkin kita sudah belajar di calculus. Silahkan turunkan ini ke terhadap X terhadap Y gitu ya. Nanti akan diperoleh seperti ini. Nah, teorema ini nanti dibutuhkan untuk ketika kita membuktikan analitik gitu ya. Jadi, teorema ini dimunculkan karena untuk nanti dipakai untuk ketika fungsi analitik. Nah, lalu kita langsung ke definisi ke fungsi analitiknya. Nah, fungsi analitik itu apa sih, Bu? Nah, fungsi analitik itu kalau fungsi F, F itu fungsi di bilangan kompleks, dia terdefinisi pada region, dan Z0 yang anggota dari D. Nah, si fungsi di bilangan kompleks ini ditasarkan analitik. Di Z0 kalau, jadi untuk terdapat R lebih besar daripada 0, sehingga F aksen Z ada untuk semua Z anggota N, Z0, R, irisan D. Nah, apa bedanya dengan turunan gitu ya? Jadi, bukan berarti F dikatakan analitik kalau dia punya turunan. Nggak hanya itu. Punya turunan, dia syarat perlu. Berarti ya, tapi bukan cukup. Yang penting ini terdapat R lebih besar daripada 0, sehingga Z anggota N, Z0, R. Contohnya seperti ini. Jadi, contohnya ketika saya gambarkan sebuah fungsi gitu ya. Saya gambarkan sebuah fungsi, misalkan. Ini contoh, saya gambarkan sebuah fungsi. Sini ini Fz di petanya ya. Ini Fz sudah di petanya, bukan di perapetanya ya. Oke, ketika saya gambarkan. Nah, kalau ternyata si peta Fz-nya itu, F aksen Z, apa ya, F aksen Z-nya itu ya, peta F aksen Z-nya itu bentuknya, misalkan contohnya hanya, misalkan ini nggak usah saya gambarkan region D dulu. Ini D gitu ya. Oke, ini D ya. Lalu, kita gambarkan F aksen-nya. Saya gambarkan F aksen-nya contohnya. Nah, F aksen-nya ternyata perapetannya hanya, misalkan, bentuknya garis saja gitu ya. Oke. Nah, sekarang lingkungan N, Z, 0, R. Nah, berarti ini kan, ada suatu R, misalkan R-nya berapa gitu ya, ada suatu R. Oke. Nah, ini, ini. Kita lihat di contohnya. Nah, ini kita punya titik, dimanapun sepanjang F aksen-nya. Ini misalkan R gitu ya. Berarti kan lingkungan N, Z, 0, R itu lingkungan daripada titik pusat di Z, 0 dengan jari-jari R. Kita iriskan dengan D berarti semuanya. Nah, apakah di sini, apakah ini kan, berarti kan irisannya kan semua ini kan. Nah, apakah di luar garis, di luar garis biru ini, F aksen-nya ada gitu ya. Kalau ternyata tidak ada, berarti dia tidak analitik. Tapi kalau misalkan di luar ini, di luar garis ini, garis ternyata F aksen-nya ada gitu ya, di luar N, Z, 0. Maksudnya di luar garis ini, ternyata F aksen-nya ada, berarti dia analitik. Jadi maksudnya, fokusnya adalah ketika N, Z, 0, R diiriskan dengan D, karena D ini kan terdefinisi region domain-nya kan, rapetannya mungkin saja tidak hanya di D gitu ya. Rapetannya mungkin di kimpulan bilangan kompleks yang lainnya gitu. Contohnya misalkan rapeta, rapeta dari Z berapa gitu ya. Nah, itu berarti kalau misalkan dia tidak ada, kita paksa Z, dia tidak ada gitu. Maksudnya ketika dia tidak ada, di irisannya itu, di sembarang irisannya tidak ada, berarti dia tidak analitik. Nah, sekarang contohnya adalah, ini ada beberapa contoh di sini. Saya tuliskan contohnya sebentar. Nah, contohnya adalah ketika saya punya, misalkan FZ, dia sama dengan modulus Z kuadrat. Nah, kalau misalkan silakan digambarkan. Nah, FZ sama dengan modulus Z kuadrat ini hanya ada, ada untuk Z sama dengan nol. Nah, dia ada untuk Z sama dengan nol. Tapi ketika kita ambil persekitaran gitu ya, ini kan Z sama dengan nol ini gitu ya. Nah, ketika kita ambil persekitaran gitu kan, dari Z sama dengan nol, untuk sembarang R gitu ya. Nah, di luar ini, di lingkaran ini, F aksen Z tidak ada selain di Z sama dengan nol. Artinya apa? Maka F tidak analitik di Z0. Tidak analitik di Z0 untuk setiap R lebih besar daripada nol. terdapat nol koma R sehingga F aksen Z tidak ada. Ya, karena memang irisannya ketika kita buat sebarang lingkungan, sebarang lingkungan, R-nya sebarang gitu ya, dia tidak ada. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan F Z sama dengan X kuadrat plus I min, min I Y kuadrat. Oke, sebentar. Min, ini min, min I Y kuadrat. Nah, fungsi ini punya turunan sepanjang fungsi F. F, silakan dicek lagi ya. Mempunyai. Saya tidak akan bahas di mana turunannya, maksudnya bagaimana mengecek turunannya. Silakan lakukan dengan cara kalkulis atau analisis real. Turunan sepanjang Y sama dengan min X. Tetapi F ini tidak analitik di manapun. Jadi, karena dia hanya sepanjang garis gitu ya. Hanya sepanjang garis seperti tadi. Ketika hanya sepanjang garis kan nanti yang, apa namanya, ketika misalnya ini garis. Nah, ketika saya ambil sebarang R gitu ya. Tetap aja yang ininya tidak ada. Yang sebelah sini, berarti tidak ada F aksen Z. Tidak ada selain di garis Y sama dengan min X. Berarti dia tidak analitik di manapun, karena di manapun. Karena untuk setiap R lebih besar daripada 0, terdapat Z anggota N, X komo min X gitu ya. Komo N, sehingga F aksen Z tidak ada. Nah, Bu, apa contoh fungsi yang selalu analitik? Ini contoh fungsi yang selalu analitik. Ketika kita punya fungsi polinom, contohnya ini ya. Zn plus A1 Z pangkat N minus 1 plus seterusnya sampai An. Karena dia turunannya ada di manapun. Karena F aksen ada di manapun. Karena ingat kalau polinom itu selalu memiliki turunan. Karena F aksen ada di mana-mana. Di mana-mana gitu ya. Di mana-mana. Maka C F analitik di mana-mana. Analitik di mana-mana. Nah, ini satu teorema yang cukup berguna untuk membuktikan suatu fungsi itu analitik atau enggak. Jadi, ketika kita punya F Z sama dengan U X Y plus I P X Y. Dan Z nolnya sama dengan X nol plus I nol. Nah, jika dua kondisi ini terpenuhi, maka dia analitik. Kondisi yang pertama adalah, kalau ada R lebih besar daripada nol sehingga U P turunan U terhadap X, turunan U terhadap Y, turunan V terhadap X, turunan V terhadap Y kontinu di lingkungan N dengan pusat Z nol. Dan jari-jari R, ketika dia kontinu, harus kontinu semuanya. Yang pertama. Yang kedua, persamaan kochiriman yang ada di bawah ini. Ketika do U per do X sama dengan do V per do Y, artinya turunan U terhadap X, turunan pertama U terhadap X, sama dengan turunan pertama V terhadap Y, juga turunan U terhadap Y sama dengan negatif turunan V terhadap X, ini berlaku di lingkungan ini. Untuk R yang di sini tadi, maka F analitik. Jadi yang pertama adalah, ini U harus kontinu dan turunannya terhadap X maupun terhadap Y kontinu, V juga begitu. Yang kedua adalah ketika turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, turunan U terhadap Y, ini kebalikannya di negatif turunan V terhadap X, maka analitik. Nah, ini berlaku sebaliknya. Maksudnya berlaku kontrapositifnya berarti ya, kalau dia X tidak analitik, maka ininya pun di balik. Yang pertama tidak berlaku ini, atau yang ada salah satu yang tidak kontinu. Seperti itu. Nah, jadi silahkan yang tadi, contoh yang tadi coba silahkan dibuktikan. Pertama, coba buktikan dengan teorema ini latihan. Latihan, buktikan dengan teorema kalau FZ sama dengan modus Z kuadrat itu tidak analitik, berarti tinggal, eh, buktikan kalau yang ini bukan yang ini ya, bukan yang ini, berarti yang buktikan yang ini aja deh. Buktikan yang pertama, yang polinom, buktikan F polinom analitik. Yang kedua, buktikan, coba kalau misalkan dua, kalau misalkan FZ sama dengan konstanta, apakah analitik? Yang ketiga, ini kayaknya suatu konstanta ya, kalau FZ sama dengan F pangkat Z, apakah analitik? Silahkan boleh menggunakan definisi, boleh juga menggunakan teorema.